Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering manteng channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih oke sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya jadi di sini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan juga cara aku menabung aku juga nggak bermaksud untuk menggurus siapapun karena di sini juga aku masih proses belajar ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua amin nah di video kali ini aku mau berbagi lagi atau sharing lagi kepada kalian jadi di sini tuh aku mau update sinking fun dan saving challenge aku Alhamdulillah dari budgeting aku yang lalu Alhamdulillah ada sisa dan ini aku mau nabung ya teman-teman oke di sini tuh ada budgetnya sekitar 68.000 nggak banyak sedikit aja ya teman-teman tapi nggak apa-apa yang penting rutin nah di sini yang pertama untuk minder daisy warna putih aku mau isi 10.000 untuk kebutuhan mama karena memang untuk kebutuhan mama ini banyak banget yang mau aku beli ya teman-teman ya seperti skin care pokoknya kebutuhan kebutuhan yang aku butuhkan gitu ya kebutuhan yang memang dibutuhkan sehari-hari terus untuk yang yang kedua ada kebutuhan babah nah di sini juga aku mau isi 10.000 untuk kebutuhan babah ini udah lumayan berkurang ya teman-teman soalnya kemarin dia tuh beli juga untuk kebutuhannya jadi otomatis uangnya berkurang tapi nggak apa-apa aku isi lagi nah untuk targetnya di sini sih nggak menentu ya teman-teman berapapun yang ada gitu aku tabung gitu ya teman-teman terus untuk lanjut di sini kebutuhan babah 10.000 ya teman-teman nah untuk kebutuhan babah ini totalnya semuanya ada 20.000 nggak apa-apa sedikit demi sedikit ini aku mau catat dulu di sini aku sengaja ya teman-teman buat budget trackernya tuh kayak gini aja supaya mudah gitu ya teman-teman karena memang kalau misalnya aku buat budget tracker sedangkan uangnya itu masuk keluar masuk gitu jadi ya otomatis nggak bagus dong ya dicorek-corek terus jadi ya udah aku buat kayak gini aja supaya lebih memudahkan aku nah lanjut di sini tuh aku mau ke spot selanjutnya ada kebutuhannya arah untuk kebutuhannya arah di sini tuh aku mau nabung 11.000 ya teman-teman karena memang apa bukan 11.000 10.000 karena memang ada kebutuhan arah yang habis gitu aku tuh sengaja buat kayak gini karena memang di apa budget mingguan tuh aku nggak tulis ya teman-teman untuk budget-budget untuk kebutuhan pribadi keluarga aku karena memang budgetnya ya sesuai dengan apa yang dihasilkan gitu ya teman-teman apa yang diterima yang dikasihkan sama suami aku jadi aku tuh ya nggak bisa nggak bisa terlalu banyak mempostkan apa-apa karena memang sesuai dengan kebutuhan nah disini tuh ada terkumpul 20.000 ya untuk kebutuhan arah lanjut ada popok arah di sini aku isi 11.000 untuk popok arah di sini juga untuk kebutuhannya teman-teman untuk beli popoknya pokoknya nah jadi disini tuh aku mau isi 10.000 eh 11.000 jadi semuanya ada 21.000 Alhamdulillah oke selesai di binder daisy ini lanjut aku mau beralih ke binder yang satunya ya teman-teman ini tuh binder hologram aku nah di binder hologram ini ini rencananya aku mau isi untuk ini service motor karena untuk service motor ini bener-bener aku butuhin banget ya teman-teman karena memang kan ini untuk kendaraan kerja suami aku ya teman-teman jadi otomatis harus bagus loh ya kalau misalnya nggak bagus kan nanti suami aku kerjanya bagaimana gitu jadi nggak ada tempat nggak ada nggak ada kendaraan buat kerja karena untuk tempat kerja dari rumah sampai kantor itu lumayan jauh ya teman-teman oke lanjut ini ku hitung keseluruhannya ada 215.000 ya teman-teman Masya Allah Tabarakallah untuk yang motor nah kali ini aku susun-susun dulu untuk uangnya takutnya nggak sesuai lanjut disini juga aku mau hitung karena menurut aku kalau misalnya nggak sesuai kan jadi ribet tuh ya maunya gimana nah ini aku susun dulu ke bagian-bagian nominalnya tersendiri nah ini ada 100 eh 215.000 Alhamdulillah sebenarnya 265 tapi 50.000 nya aku pakai untuk ganti bandalam untuk roda depannya teman-teman oke ini udah selesai disini lanjut aku mau isi ke mini sinking fan aku kali ini aku mau isi 10.000 juga nah disini untuk lemari ini targetnya 800.000 ya teman-teman tapi aku disini nabungnya 10.000 aja pelan-pelan karena memang aku nggak bisa nabung sekaligus 50.000 tapi nggak papa ini targetnya 800.000 rencananya tuh aku mau beli ini beli lemari dua biji gitu ya untukku sama untuk barang-barang random seperti spray dan lain-lain nah ini aku hitung dulu ya teman-teman dan disini jangan salpok sama uang seribuan karena memang ini aku sengaja ya teman-teman biar aku nggak bolak-balik tukar lagi di bank karena kemarin tuh aku tukar sama di bank gitu ya teman-teman 100.000 atau 100 lembar jadi ini rencananya aku pakai setiap bulannya terus ini juga ada nominal 10.000 dan 20.000 Alhamdulillah nah ini udah selesai teman-teman aku hitungnya totalnya ada 210.000 lanjut aku mau susun-susun dulu supaya uangnya rapi nggak ketekuk gitu ya nah lanjut lagi disini ada yang ketiga ada saving challenge 2000 untuk saving challenge 2000 ini aku mau isi satu lembar aja ya teman-teman karena memang untuk budgetnya ini kurang kurang ini ya teman-teman kurang banyak karena memang aku nggak nemu uang 2000 entah kenapa tuh susah banget untuk uang 2000 yang baru ini jadi aku nemunya satu lembar aja tapi nggak apa-apa ini aku simpen aja lanjut setelah di binder kedua ini selesai aku mau beralih ke binder ketiga ini tuh binder sequin nah disini tuh aku mau isi satu pos aja ya itu ini ya untuk pajak karena memang untuk pajak motor ini dibayar bulan Maret 2025 ya teman-teman jadi ini aku mau isi dulu jadi untuk pengisiannya aku cuma isi satu lembar dan untuk totalannya itu sekitar 105.000 untuk targetnya itu 500.000 ya nggak terlalu banyak sih ya teman-teman karena memang untuk pajak motornya suami aku juga nggak terlalu banyak kurang lebih hampir 300 sisanya itu rencananya aku mau urus sim suami aku karena simnya itu katanya anunya apa habis jangka waktunya itu nanti bulan 2025 Oke teman-teman ini udah selesai see you bye bye bye